Rencana dibukanya kembali Jembatan Cikreteg Kabupaten Bogor pada hari Kamis 6 Juli 2023 gagal dilaksanakan. Hal itu dikarenakan tanah di bawah Jembatan Cikreteg kembali longsor. Akibatnya bukan hanya kendaraan saja yang tak bisa melintas, tapi warga pun tak bisa menyeberang. Salah satu karyawan proyek Jembatan Cikreteg, Mohidin menjelaskan, penyebab ditutup totalnya Jembatan Cikreteg akibat curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan tanah di bawah Jembatan Baili menjadi labil. Selain karena curah hujan yang tinggi, pipa milik PDAM yang berada di bawah Jembatan Baili pun terputus, sehingga debit air besar dari pipa tersebut tersembur ke area longsoran. Pihaknya menyampaikan belum dapat memastikan sampai kapan Jembatan Cikreteg ditutup total, baik untuk pejualan kaki maupun kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kabupaten Bogor, Cepi Suryadi melaporkan.